Kita konsisten dengan LKC Report yang kita mencari tanaman konstrumen tadi yang sudah disebutkan, kita mencari vokal listat, dan LKC Legacy yang sifatnya itulah kisah yang akan terima Ibnu. Yang uniknya lagi, kebangkitan LKC ini waktunya bersamaan dengan bersatunya kembali Sarah dan Ibnu. Jadi waktunya hampir bersamaan, jadi pas kita lonceng, apa namanya? Telekifikasi pertama itu, itu bersamaan waktunya dengan bersatunya Ibnu dan Sarah. Jadi mungkin Sarah juga adalah keluarga besar kayak pas. Semuanya kita berdua keluarga besar, dan semangat juga adalah tali cinta dan persatatan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dan untuk ke depannya, aku maaf, ini mungkin bisa menginspirasi, karena ini adalah pesan nyata, dari kehidupan asmaranya, Ibnu dan Sarah, dari mereka bersahabat dari mereka kecil, berpisah, sampai ini datang lagi dalam kondisi yang mungkin bagi semua itu suatu hal yang luar biasa lah, kalau kita perhubungan mereka juga. Dan kemarinnya, semoga bisa menginspirasi orang bahwa kita dalam bersahabat itu tidak mengenal adanya perbedaan. Perbedaan suku, agama, dan perbedaan kondisi, itu kita tidak mengenal dalam persahabatan. Itu kita yang tetap kita jaga semangatnya sampai nanti. Dan untuk proyek ke depannya, mungkin Alkasi akan tetap konsisten dengan Alkasi Reborn, yang kita mencari tangan-tangan kustomerah tadi yang selalu disebutkan, kita mencari vokalis tetap, dan Alkasi Legacy yang sifatnya itulah kisahnya Akadarimah, Ibnu, dan dengan vokalis featuring. Mungkin nanti adalah lagi suatu proyek yang mungkin kita akan luncurkan, yaitu Alkasi Revive. Alkasi Revive itu kita merecycle lagi lagu-lagu album satu, satu, alung dua, dengan vokalis yang baru. Dan benar-benar semuanya bisa berjalan lancar, dan semua proyek kita dapat mendapat tempat di hati penikmat musik Indonesia, dan membawa manfaat untuk kita semua, khusus yang untuk Ibnu bisa menjalankan kehidupannya, kita penuh semangat dan bisa dapat rezeki dari sini untuk kehidupan. dan terima kasih untuk semua media yang telah datang untuk acara ini, dan melalui perhatian yang banyak untuk kami. Terima kasih mungkin teman-teman lain bisa nanti bisa menambahkan. Ini sebetulnya kisahnya sarah yang ditulis sama Alkasi Revive. Jadi dari sebesarnya mungkin nanti saya hanya menggambarkan saja, karena waktu itu memang liriknya sudah ada. Kebetulan Ibnu sendiri yang menulis liriknya tentang perasaan sarah. Jadi bukan perasaan Ibnu, tapi Ibnu menulis tentang perasaan sarah. Jadi kebaliknya, yang menulisnya Ibnu, tapi mengungkapkan perasaan sarah. Nah, saya di sini sebagai rekannya Alkasi, hanya membantu mencarikan notasi yang cocok untuk lagu tersebut. Kebetulan saya dan teman saya, sahabat saya dari Bandung, Firman, saya collab bersama dia, untuk mencari notasi yang, chord dan notasinya itu yang mepas dengan liriknya. Karena lagunya, liriknya sudah ada, lagunya belum ada. Karena kan keterbatasan Ibnu membuat lagu, tidak bisa, dia membuatkan notasi, suaranya, bagaimana. Liriknya itu sudah ada, Ibnu tulis, waktu itu, setelah itu ya, Riep, setelah keluar dari, hari yang sama, dikeluar dari Panti Pinel, dia menulis sebuah ungkapan hati dari Sarah. Ungkapan hati Sarah, maaf, ini ungkapan hati Sarah. yang ditulis oleh El Ibnu. Saya hanya merealisasikan, mencari mode yang terbaik untuk lagu itu, sama teman saya, Firman. Saya membawakan lagu ini, supaya lagu ini berjawa, karena awalnya, saya juga gak tahu, kalau saya bakal dipilih, atau abang ajak berkolaborasi saya, untuk membawakan lagu ciptaannya, ciptaannya bersama teman-teman yang, terima kasih. Jadi, awalnya memang saya, berhubungan baik, seperti keluarga, sama abang, sama kak Sarah, sampai saatnya saya dipertemukan, dikenalin abang, oleh kak Sarah, dengan kak Sarah yang kita dipertemukan, karena kan, banyak netizen, atau banyak orang yang ingin mikir, Febri itu, yang bakal bawa abang keluar dari Panti, gitu. Dan ya, ternyata, berkenalan dengan kak Sarah adalah, bukan hal yang sulit, kita langsung, kalau kita langsung cocok, sama seperti adik dan kakak. Jadi, udah terbina, hubungan baik itu, abang kasih lagu, dan lirik. Waktu itu, kita ketemu juga di kopi kita, dengan teman-teman yang amasi, dengan kak Ari, dan lain-lainnya, dikasih tahu radanya, dan menurut aku sih, ya, ya, aku langsung suka, dan aku baca perkata, demi perkata, memang kata abang, ini adalah kisahku dengan Sarah, dan aku percayakan, kamu bisa membawakannya, eh, enggak juga deh, waktu itu abang pernah sempat menawarin, Febri untuk audisi, tapi Febri gak mau, kalau mau, ya langsung mau, kalau audisi gak mau, gitu, ya abang gak gitu, ya abang gak apa, katanya belah gulu, katanya gitu, terus ternyata ya, apa, bercanda ya abang ya, tapi emang, akhirnya puji Tuhan, kita bisa, sampai dari sini, undang teman-teman media di sini, bisa rilis lagunya, bisa launching, dan udah ada di iTunes ya abang ya, udah, udah masuk juga, dan, ya, menurut saya, mudah-mudahan kalau ada off-end, saya jangan anis-nami seperti tadi ya, gitu, karena emang lagunya, menurut saya memang, saya resapi sekali gitu, karena, saya tahu lah, cukup banyak, sedikit banyaknya saya tahu cerita tentang abang dan kakak, itu aja, udah bang, udah kesulitan apa enggak, ada sih sedikit, karena saya terlalu, saya terlalu mendalami, gitu, saya terlalu mendalami sosok Sarah, jadi, agak gitu ya abang ya, jadinya saya, emang sosok Sarah, eh, baper, baper, saya jadi baper gitu, saya jadi, deket, deket-dikit deket sama orang yang lagi deket PDKT emang saya, jadinya berantem mulu juga, gitu, eh jangan salah lho, gak usah dibuka ya, jadi, walaupun begini, mereka kan punya kisahnya, lagu kau cikakan cita aku, jadi, gini-gini nih, masih kayak abangnya, kalau berantem lho, lepar-lepar handphone tuh sering terjadi, gitu, jadi lucu lah, gitu, tapi enggak, enggak gimana-gimana, karena mereka mungkin sempat terpisah lama, diinget-inget yang dulu-dulu, gitu, jadi ya, kita doakan lah, jadi kalau dibilang sulit, ya agak cukup kesulitan, karena saya jadi, mendalami banget, gitu ya kan, ya kalau untuk membawakan lagunya, ya puji Tuhan, aransemennya luar biasa lah, ya kami, siapa sih ya kan, ya kan, dan menurut saya itu lagu yang, easy listening, enak didengar, dan dalam, gitu, maksudnya hatinya dalam, dan luar biasa dengan tim Elkasi, kakak-kakak semua disini, kalau berasinya barang-barang ya kakari, kakari untuk aransemen ya kakari, barang-barang tuh, semua barang-barang, memang Elkasi itu, ya apa, satu keluarga yang, ikatannya ya, ya kita doakan lah, kedepannya, lagu maaf ini bisa membawakan, apa, berkat lagi buat Elkasi, kita maju lagi, mudah-mudahan kita dapat offer, ya kan, amin, ya kan bang, nanti biar tahun baru-baruan dapat uang, Elkasi, terus Febri, ini katanya mau diganti, namanya jadi Elkasi Febri, gimana tuh itu, kayak ngarang, oke, apa yang nanti nih, ayo bang, waktu Tuhan dan petunjuk Tuhan ya, kuat aja rasaku nunjuk Febri, waktu Tuhan dan petunjuk Tuhan ya, kuat aja rasaku nunjuk Febri, ya bang, kita pertama kali ketemu, walaupun udah ada beberapa media sih, yang netengin bang Ibnu, tapi, halo, tapi menurut Febri sih, enggak tahu ya, kepo gitu sama kehidupan bang Ibnu, jadi, satu hari setelah saya pulang dari panti jompol tersebut, panti penil, saya terus, WA sama ibu panti gitu, gimana apa, gimana, kepo gitu loh, kepo aja pokoknya, gimana sih gitu, terus ya saya berusaha untuk ya, ngubungin beberapa media, untuk bikin hashtag Ibnu, ya bang ya, puji Tuhan ya, ternyata dia masih bisa berkarya luar biasa, menciptakan lagu yang seperti itu bener kan, ya karena abang cuma bisa nulis, ternyata teman-teman Elkasi masih, masih ya, masih seperti dulu gak sih Kak, masih lah ya, masih dong gitu, dan cerita yang katanya gak di peduli itu enggak lah, karena butuh waktu ya, butuh waktu ya Kak Ani ya, kalau katanya kan orang Ibnu ditinggal, gitu aja enggak lah, karena kan informasi juga kan penampalan, akhirnya semua tahu, ya bisa seperti ini, ya bang, luar biasa abang.